musik 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 happy first anniversary FitLN grup satu-satunya yang dan yang ke satu buat vlogger indonesia di luar negeri dan semoga kita semua selalu rukun ya langgem sukses penjamaah dan saya pun terlahir dari VDRN semangat terus semakin akrab ke keluargaannya semoga kita bisa ketemu di dunia nyata semakin kerukun semakin kompak teman-teman semuanya di grup FitLN kedepannya makin sukses dan melahirkan youtuber-youtuber yang sukses amin amin FitLN joss hai guys welcome back to my youtube channel ketemu lagi dengan saya Reni Wong Yeso halo teman-teman selamat sore dari Banyuwangi oke di kesempatan kali ini itu sangat beda dari video-video saya sebelumnya ya karena tepatnya hari ini tanggal 15 Mei ya 2020 itu first anniversary VIDLN dan singkatan dari vlogger Indonesia yang ada di luar negeri yang belum dan oke waktu saya gabung itu saya ada di Singapur saya masih tinggal di Singapur dan sekarang saya sudah pindah ke Indonesia jadi saya juga mau cerita tentang suka-duka menjadi youtuber sebenarnya saya tuh pernah bikin dulu ya dan karena ini anniversary first anniversary VIDLN jadi saya juga mau curhat sedikit ya teman-teman ceritanya saya tuh terlahir dari grup VIDLN oke dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada grup VIDLN yang membuat saya mengenal dunia per-youtube-an dan mempunyai teman banyak di dunia maya maupun dunia nyata oke bagi teman-teman yang penasaran jangan kemana-mana stay tuned saya mau ucapkan happy first anniversary VIDLN vlogger Indonesia yang ada di luar negeri ya teman-teman dan saya salah satu anggota VIDLN VIDLN itu vlogger Indonesia yang ada di luar negeri ya teman-teman waktu itu saya gabung saya masih tinggal di Singapura dan sekarang saya sudah move ya saya sudah pindah ke Indonesia dan saya masih tetap menjadi bagian mereka ya dan tentunya VIDLN itu dulu banyak banget anggotanya itu hampir 50 orang teman-teman dan sekarang tinggal 14 ekor eh 14 sorry tinggal 14 orang ya teman-teman ya jadi semuanya sudah success ya dan sekarang ini tinggal kecil-kecil ya seperti saya ini ya jadi semoga ke depannya kita tuh semakin solid kita semakin bersatu dan kita juga sukses berjamaah ya teman-teman ya saya mau ucapkan terima kasih banyak buat VIDLN karena dari VIDLN lah saya tumbuh ya karena saya tuh inget banget teman-teman ya waktu saya gabung di grup VIDLN ini subscriber saya itu masih 26 atau 36 biji teman-teman dan sekarang sudah 10 ribu lebih ya teman-teman jadi dari grup inilah saya saya lahir ya saya lahir dan saya juga terima kasih banyak buat teman-teman VIDLN karena dari mereka lah saya banyak belajar tentang YouTube yang burunya saya tidak tahu mengedit tidak tahu apa ini apa gimana caranya ngedit gitu saya tanya-tanya mereka teman-teman jadi dari mereka lah saya tahu banyak dunia peryutupan ya teman-teman dan lagi apa ya pokoknya intinya saya disini jadi mau mengucapkan terima kasih banyak buat VIDLN teman-teman dan saya mau cerita sedikit tentang suka dukanya suka dukanya sukanya dulu apa dukanya dulu oke saya mau sukanya dulu lah biar enak didengar ya karena dukanya itu yang jelas nanti mengaitkan tentang netizen ya teman-teman ya jadi saya mau sukanya dulu aja teman-teman ya aku yang dulunya saya tidak tahu dunia peryutupan dan sekarang punya di tahu ya itu yang pertama yang kedua saya mempunyai teman banyak ya di dunia peryutupan kalau dulu saya punya teman banyak di dunia nyata teman-teman tapi sekarang saya juga punya teman banyak di dunia goib ya dunia goib itu ya dunia peryutupan teman-teman ya dan saya banyak sekali teman-teman ya nah itu yang kedua yang ketiga nah karena ini dari hobi saya suka upload video dan saya mendapatkan gaji dan dengan gaji saya bisa membantu orang yang membutuhkan uluran tangan saya ya teman-teman ya jadi itu sesuatu yang membuat diri saya bangga karena memang awal mulanya saya pengen buka YouTube ini memang saya kepingin sekali membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita ya nah yang dulunya saya berbagi mungkin satu tahun satu kali atau dua kali dan sekarang saya bisa berbagi kalau saya dapat gaji teman-teman ya kalau saya nggak dapat gaji saya nggak bisa hahaha kalau dulu saya selalu menyisikan uang belanja ya kalau dulu saya selalu menyisikan uang belanja dan setelah dapat saya buat berbagi orang-orang yang membutuhkan teman-teman jadi sekarang saya kalau saya dapat gaji dari YouTube dan saya saya bagikan ke orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita oke itulah sesuatu kebahagiaan tersendiri buat saya teman-teman jadi intinya setiap saya berbagi mungkin orang ada yang nggak suka ya tidak usah dilihat jadi biar tidak menimbulkan sakit hati ya teman-teman ya kayaknya sukanya itu ya sukanya itu banyak banget intinya pokoknya saya banyak teman ya di dunia peryutupan di dunia goib dan saya juga banyak teman di dunia nyata teman-teman ya nah kalau dukanya itu apa ya nggak banyak-banyak amat sih ya kalau dukanya itu sebenarnya satu jadi youtuber itu harus apa ya harus kuat apa ya hati hati dan pikiran teman-teman hati dan pikiran teman-teman ya karena banyak sekali komentar-komentar yang sangat pedas lebih pedas lebih pedas dari cabai satu kilo teman-teman ya bener lebih pedas dengan cabai yang di ulek itu yang disambal satu kilo itu lebih pedas kadang karena ada itu ya haters setiap video saya itu di komentari jelek-jelek teman-teman ya saya saya menyebutnya itu deterjen bukan netizen deterjen teman-teman jadi jadi bener-bener hati dan pikiran kita harus diselapkan ya karena apapun yang kita upload itu mereka itu selalu mengomentari kalau komentar mereka bagus sih nggak masalah ya karena komentar mereka itu sangat tidak enak sekali dibaca maupun didengar ya adanya itu saya pernah bikin video nggak bikin video hampir semua video saya itu saya tuh mempunyai haters ya nggak tutup ada beberapa di komen itu sangat pedas-pedas banget teman-teman bahkan melebihi pedasnya itu melebihi cabai satu kilo ya yang cabai yang di ulek itu loh cabai sambal itu satu kilo itu lebih pedas pokoknya nah saya tuh juga pernah karena saya tuh merasa apa sih yang salah dengan dengan video saya saya tuh pernah aku juga di di apa itu di facebook ya komen-komen mereka komen-komen dia karena itu satu satu orang ya satu akun nggak tahu itu akunnya siapa yang jelas kayaknya dia tuh menggunakan akun palsu nama palsu ya pad aduh aku nggak masalah terserah lah intinya itu orang yang pingin aja nggak suka saya tuh happy gitu aja ya nah tapi saya tidak patah semangat teman-teman yang namanya haters itu ya tetap jadi haters yang namanya orang tidak suka meskipun kita mau berbuat kebaikan dia tetap tidak suka banget suatu saat saya akan cerita oh iya satu lagi komentar yang sangat pedas-pedas itu ada di videonya bajidot ya kalian bisa intip disitu banyak banget komen yang sangat pedas karena memang saya dan suami ini kita satu rumah itu udah lama tapi kita kan nikahnya baru tahun ini teman-teman jadi banyak sekali orang yang tidak suka sebenarnya kalau masalah itu bukan urusan deterjen ya atau netizen deterjen bukan urusan mereka kalaupun saya dosa suami saya dosa itu bukan urusan deterjen dengan saya itu urusan saya dengan Tuhan teman-teman ya jadi mereka tuh menghakimi seolah-olah mereka tuh orang benar mereka tuh orang suci ya kalau saya pikir daripada kamu sibuk menghakimi orang mending kamu berbuatlah kebaikan di luar sana banyak banget orang yang membutuhkan membutuhkan urusan tangan kita berbuatlah kebaikan teman-teman terimakasih banyak yang sudah menemenin saya hari ini cicat manja ya dan sekali lagi saya ucapkan Happy First Anniversary V-I-D-L-N semoga kita semua semakin solid semakin erat personeran kita dan kita semua sukses teman-teman ya sukses kedepannya ya teman-teman dan berjuang terus semangat buat V-I-D-L-N ya dan terimakasih juga yang sudah mendukung channelnya Reni Wong Beso dan seperti biasa yang belum subscribe jangan lupa subscribe like dan komen love you all